para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam tidak bisa tidak dia pasti menemukan namanya kebenaran bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam ya kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya tidak bisa tidak mindset tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan Oh iya betul-betul bagaimanapun dan juga rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal fikirannya itu rumus tuh dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh walayat tafakaru walayat tafakalu Apakah kamu tidak berfikir Apakah kamu tidak berakal Allah suruh kita berfikir dan berakal dulu baru beriman beda dengan agama lain beriman dulu baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu itu yang celaka tulis boleh nggak sih seseorang itu pindah agama kalau pindah Islam sih jelas boleh kan banyak contoh-contohnya tapi bagaimana dengan kalau dari Islam pindah ke Kristen inilah pertanyaan yang sekarang mengemuka gara-gara seorang perempuan dari Langsa Aceh namanya Cut Fitri Handayani memutuskan pindah ke Kristen ini rame dan ada testimoninya di video perangkat yang digunakan oleh Cut Fitri Ibu Cut Fitri dan suaminya yaitu Pak Edi Simon ya terpaksa menggunakan WA video ya jadi mungkin aksesnya tidak terlalu bagus buat saudara-saudara lihat videonya seperti apa tetapi saya harap semoga bisa maksimal dan kita akan berusaha untuk melakukan video call ini di luar dugaan secara teknis saya mohon maaf tetapi semoga tidak mengurangi esensinya saudara-saudara ya ya Pak Edi Simon dengan Bu Fitri apakah saya mohon rekan-rekan juga bisa minta tolong ya saya sekaligus jadi Pak Edi kita terpaksa harus menggunakan video call lewat WA mungkin bisa Pak Edi dan Bu Fitri bisa menyapa rekan-rekan teman-teman yang ada di YouTube mungkin silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan rahasia Alif channel Sahabat Iwan Villa jangan lupa like subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya bagi anda yang menyukai video-video yang kami hadirkan Sahabat Iwan Villa kita temui video dari YouTube search seseorang yang saya tidak tahu namanya tetapi Sahabat Iwan Villa jika tahu namanya boleh dicantumkan di kolom komentar ya dia mengatakan bahwa orang yang menemukan Islam lalu kemudian mu'alaf berarti dia orang yang berakal berarti dia orang yang berfikir itulah sebabnya kenapa Allah menurunkan Al-Quran yang pertama yaitu ikrok bacalah ikrok bacalah jadi dengan membaca dulu tanda-tanda Allah bacalah dulu tanda-tanda bahwa Allah itu ada dengan segala ciptaannya yang luar biasa ini maka orang itu biasanya menjadi lulu dan merasa bahwa Allah adalah Tuhan yang paling masuk akal dan logis kemudian orang seketika biasanya langsung menerima cahaya Islam berbeda ya seperti yang disampaikan tadi berbeda ketika ada orang yang kemudian murtadin itu biasanya tidak jauh-jauh dari urusan perut dan di bawah perut ya artinya perut itu berarti mungkin tentang ekonomi dan di bawah perut itu berarti urusan syahwat saya menemukan video yang unik ini dan saya mencari tahu apakah betul apa yang disampaikan oleh orang ini nah kemudian kita coba ambil satu video yang pernah direaksen oleh pendeta Andri Tunggal sekitar tahun yang lalu dimana ada seorang wanita yang bernama Cut Fitriyah kalau sudah Cut itu berarti dari Aceh ya kita sudah tahu kalau Cut itu berarti Aceh biasanya kalau laki-lakinya itu tengku gitu ya nah di dalam video kali ini saya hanya ingin membuktikan bahwa ucapan orang tadi yang mengatakan bahwa seorang murtadin itu tidak jauh-jauh dari urusan perut dan urusan bawah perut saya ingin membuktikan bahwa itu benar gitu dan kita memang sering merasa orang yang murtadin itu biasanya tidak jauh-jauh dari itu ternyata video ini pernah disampaikan oleh seseorang dan kemudian menjadi viral nah pembuktiannya saya mengambil dari video milik pendeta Andri Tunggal dimana seorang Cut Fitriyah ini kemudian dinikahi atau menikah dengan seseorang yang oten begitu ya kemudian menjadi murtad apakah benar ya orang yang murtadin itu karena urusan perut tetapi mari kita simak dulu wawancara eksklusif pendeta Andri Tunggal mungkin bisa Pak Edi dan Bu Fitri bisa menyapa rekan-rekan teman-teman yang ada di Youtube mungkin silahkan ya selamat malam buat semua kita terutama pertama Tuhan memberkati kita semua malam ini kami ada janjian sama Pak Andri dalam acara diundang untuk streaming live tapi mungkin jaringan tidak baik kami melalui WA jadi inilah kami saudara-saudara kami dan seluruh masyarakat yang ada di seluruh dimanapun Anda berada malam ini kami ingin juhat atau klarifikasi apa yang terjadi dan menimpa pada kami sebenarnya iya teman-teman dan kita bersyukur ya dan kita mau tahu karena berita yang keluar selama ini di media adalah Bu Fitri dan Pak Edi ini dicari sama keluarga begitu ya lalu kemudian didatangi secara paksa dan menurut cerita bahwa mereka ingin Bu Fitri ini kembali ke muslim begitu apa benar itu kejadian terjadi Bu Fitri? iya benar dan kejadiannya itu betul keluarga memaksa supaya kembali ke muslim begitu Bu Fitri? iya memaksa malah tarik-tarikan kan ada hidunya ya iya sempat kita tarik-tarikan lah Fitri ajak ngomong bagus-bagus ngomong ke dalam rumah nggak mau gitu ya baik baik-baik lalu Bu Fitri kita semua ingin tahu katanya ada semacam pemaksaan katanya dicuci otak kan Bu Fitri juga sudah keluarkan di video menurut Ibu bagaimana? tidak pernah ada itu bahkan saya ada di sini dimasuk Kristen dimimpikan pertama ya sebelum saya pergi ke Medan memang saya sudah dimimpikan tidak pernah di unsur paksa tidak pernah di unsur paksakan sama kajiku ya dimimpi bagaimana Bu Fitri mungkin bisa cerita sedikit iya ya jadi Cut Fitri ini memang sempat viral ya sampai Ade Armando dan banyak sekali channel-channel Oten ini yang kemudian mereaksi video ini dimana seorang Cut Fitri yang dari Aceh ini murtad kemudian keluarganya tidak terima begitu nah Cut Fitri memberikan klarifikasi di Tribun Medan atau apa gitu ya memberikan klarifikasi bahwa dia murtad itu tidak ada lain tidak bukan karena dia pernah bermimpi ya mimpi mimpi Yusuf Manubulu mungkin yang jelas mimpi begitu lah ya Anda pasti tahu maksud saya dia mengklarifikasi itu jadi dia murtadnya karena itu nah sebetulnya ya karena memang dia sudah Oten ya sebetulnya itu adalah pernyataan yang tidak benar menurut keluarganya sendiri bahkan kakak kandungnya itu sempat memberi klarifikasi ke media murtadnya Cut Fitri ini karena dinikahi oleh Oten yang Edi Simon ini tadi padahal kondisinya waktu itu Cut Fitri masih sebagai seorang istri dan memiliki dua anak nah kenapa dia diminta kembali sama keluarganya karena Cut Fitri ini meninggalkan kedua anaknya dan meninggalkan suaminya demi memilih menikah lagi padahal kondisinya masih belum cerai demi memilih nikah lagi dengan Oten nah ini bahayanya rudalnya Oten yang masih belum bisa kita apa ya yang belum bisa kita tanggulangi kalau masalah hujatan, fitnahan, subhatan, indomisasi itu masih bisa kita ini ya kita masih bisa cegah tetapi kalau sudah rudalisasi wah ini yang paling sulit ya sahabat Iwan Vilah yang anda yang wanita jangan sampai anda tergirur tergoda dengan rudalnya Oten, bujuk rayunya Oten karena biasanya itu Oten itu akan mencoba mendekati anda menyampaikan segala sesuatu tentang isi hatinya anda tergirur, kemudian anda dirudal setelah anda hamil, biasanya anda akan ditinggal nah ketika anda ditinggal biasanya itu keluarga meminta atau si wanita ini meminta untuk dinikahi karena sudah hamil nah kemudian si laki-laki Oten ini biasanya memberikan syarat mau menikahi kalau kamu ikut agamaku nah ini yang paling bahaya ya dan ini diungkap oleh kakak kandungnya oleh Jud Fitri itu sendiri mari kita dengarkan bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya atas nama abang kandung Jud Fitri nama saya Tengku Keri Fadli dengan saya secara sadar ingin menyampaikan undek-undek saya sebagai abang kandung untuk Jud Fitri jangan adik perulau-ulau agama kita agama Islam saya abangmu saya tahu betul bagaimana kamu sama saya 360 derajat kamu berubah cuman gara-gara si laki-laki si Moon si tukang kredit yang beragama Kristen itu sekali lagi jangan kau coba ulo-ulo Islam saya lihat sudah seperti dicuci otak diiming-iming sesuatu oleh si Moon kalau kau menikah seagama kami tidak ribut seperti ini kau bela-bela si Moon itu kau lihat wajah mama kita sedih miris kecewa hancur hatinya sehancur-hancurnya karena kau lebih memilih si Moon itu dibandingkan ibumu buat si Moon jujur si Moon siapapun marah disini kenapa kau rebut istri orang aku pun heran sama kalian belum ada surat apa-apa bisa kalian menikah di gereja aku pun heran sama kalian belum ada surat apa-apa bisa kalian menikah di gereja siapa yang menikah kalian tau siapa yang menikahkan kalian sampai keponakan saya anak si Fitri pun kalian bawa ke gereja tau apa anak-anak mereka keturunan kami darah Aceh gak boleh ada masuk-masuk agama Kristen dan saya sampaikan ke si Moon jika memang kau benar kau selesaikan masalah ini dengan baik-baik jangan kau berkowar-kowar sesuka hatimu kau kasih kesempatan sama adikku Fitri bisa bertemu sama ibuku agar semua bisa diselesaikan secara baik-baik jika adikku Cut Fitri sudah betul-betul pindah agama karena kamu ikhlas dari hatinya itu hak dia tapi jangan kau halangi si Moon adikku bertemu dengan ibuku seluruh rakyat Aceh marah gelar Cut itu gelar Cut itu masih disandang jika memang tanpa paksaan kau pindah agama tapi aku meragukan itu karena kau Fitri masih sama Simon dan status kalian masih belum jelas secara hukum tidak ada surat apapun jadi harapan aku sebagai abang gandungmu kau dulu rajin sholat mengaji dan lain-lain kau pikirkan baik-baik Fitri ini atas nama umat Islam di Aceh marah kau pakai Cut kalau kau pindah agama hilangkan itu aku mama dan adik kakak abang semua sangat sedih melihat kau Fitri dan anak-anakmu bukan dijemput paksa mereka anak-anak kami selamatkan karena bisa menangis ayah kakek nenek keturunan-keturunan kita jika tahu dan menyaksikan ini semua terima kasih nah terukaplah ya dan nyata apa yang disampaikan oleh bapak yang berbaju hijau ini bahwa orang murtad itu tidak jauh-jauh dari urusan perut dan di bawah perut hanya urusan sejengkal itu ternyata dari kakaknya menyampaikan kalau si Andi Simon ini merebucut Fitri dari suami dan anak-anaknya kecam tidak kalau demikian dan bahkan mereka berdua katanya sudah dinikahkan di gereja ini kan perbuatan yang konyol ya ketika seorang istri masih punya suami dinikahkan dengan Oten di dalam gereja keren keren Oten itu memang semakin kesini kayaknya makin kesana demikian saja dari kami wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi kalau orang yang keluar Islam itu ujurusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan oh iya betul-betul MU ini memang klub pantek ni oh